Intro Hari Halloween yang jatuh 31 Oktober besok memang bukan perayaan khas Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman, perayaan ini pun menjadi lumrah dirayakan di kota besar di Indonesia seperti di Denpasar. Nah kali ini kami akan hadirkan menu kuliner khas Halloween yang dapat dinikmati bersama keluarga. Beragam kuliner dapat Anda coba di sebuah rumah makan di kawasan Pelabuhan Benoaden Pasar yang bernuansa perayaan Halloween. Mulai dari sosis dan nasi goreng yang dihias seperti mumi atau hidangan spageti menggunakan wadah paprika dengan hiasan yang menyeramkan. Nah kami berikan referensinya untuk Anda yang ingin memasak sendiri nasi goreng yang tak biasa yaitu nasi goreng Tom Yum Mumy Seafood. Bumbu yang disiapkan hanya saus Tom Yum yang telah jadi, lalu siapkan bahan lainnya seperti potongan udang dan cumi, lalu telur ayam, dan tentu saja nasi sebagai bahan utamanya. Cara membuatnya pun cukup sederhana. Masak terlebih dahulu udang dan cumi, lalu potongan daun bawang bersama potongan cabai. Ambil bumbu secukupnya, lalu masukkan nasi putih, dan terus aduk sampai bumbu merata. Untuk hiasannya, masak telur ayam bagian putihnya sebagai hiasan untuk muminya, lalu potong sesuai selera. Agar menyerupai bentuk mumi nasi goreng, bentuk sesuai keinginan, lalu letakkan satu persatu potongan putih telur tadi, sehingga menyerupai mumi. Dan menu nasi goreng mumi bersama dengan menu lainnya pun siap untuk disantap. Nah, sebagai makanan penutupnya ada Coco Lava Cake Spider, dengan lelehan coklat di dalamnya yang dihias seperti seekor laba-laba. Jadi ya biar pas lah kop, jadi kita semua merayakan Halloween gitu, jadi yang meriahnya biar lebih-lebih mantap lah kita menyambut Halloweennya dengan menyumunyum yang spesial seperti itu. Nah, untuk Anda yang tertarik menikmati seluruh makanan ini, untuk harganya cukup terjangkau. Sosis mumi ini hanya Rp 20.000, nasi goreng tom yum seafood, dan spaghetti spicy sauce Halloween Rp 45.000 per porsinya, dan Coco Lava Cake Spider Rp 38.000 saja. Selain menu di atas, masih ada lagi menu lain yang dihadirkan dengan nuansa Halloween. Bagaimana? Anda tertarik untuk merayakan Halloween dengan hiasan unik ini? Dari Denpasar, Dewi Umar Yati, Diopartikel MNC Media, melaporkan. Saya melihatnya tidak seram, tetapi lucu makanan-makanan itu, tapi kayaknya semuanya enak-enak ya. Iya, dan memang ini juga menjadi referensi gitu ya, buat masyarakat yang belum punya rencana untuk pergi besok. Jadi tempat ini bisa menjadi salah satu tempat untuk dikunjungi. Demikian pemirsa I News Bali untuk hari ini, semoga informasinya dapat bermanfaat. Dan jangan lewatkan 1 November mendatang, I News Bali akan berubah jam tayang menjadi lebih awal pukul 10 pagi. Saya Korna Braham. Dan saya Nastasya Kristi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan selamat menikmati acara kami selanjutnya. Om Santi 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 Om.